Intro Salam sejahtera menjemah Tuhan yang terkasih kita bersyukur Atas kebaikan Tuhan dan dobra Tuhan Yang kita rasakan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita Mari sejahtera menjemah Tuhan Bersiap hatinya kita masuk dalam renungan kita Namun sebelumnya kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopanku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Amin Firman Tuhan Untuk hari ini dari kitab Roma Pasal 13 ayat 1 Sampai ayat 14 Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan kepada pemerintah Tiap-tiap orang Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah yang ada Ditetapkan oleh Allah Sebab itu Barang siapa melawan pemerintah Ia melawan ketetapan Allah Dan siapa yang melakukannya Akan mendatangkan hukuman Atas dirinya Sebab jika seorang berbuat baik Ia tidak usah takut kepada pemerintah Hanya jika ia berbuat jahat Maukah kamu hidup tanpa takut Terhadap pemerintah Perbuatlah apa yang baik Dan kamu akan beroleh ujian daripadanya Karena pemerintah adalah hamba alat Untuk kebaikanmu Tetapi jika engkau berbuat jahat Takutlah akan dia Karena tidak percuma pemerintah Menyandang pedang Pemerintah adalah hamba alat Untuk membalaskan murka alat Atas mereka yang membuat jahat Sebab itu perlu kita menaklukkan diri Bukan saja oleh karena keburkaan alat Tetapi juga oleh karena suara hati kita Itulah juga sebabnya Maka kamu membayar pajak Karena mereka yang mengurus hal itu Adalah pelayan-pelayan alat Bayarlah kepada semua orang Apa yang harus kamu bayar Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai Rasa takut kepada orang yang berhak menerima Rasa takut Dan menghormat kepada orang yang berhak menerima hormat Kasih adalah kekenapan hukum Taurat Janganlah kamu berhutang Apa-apa kepada siapapun juga Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia Ia sudah memenuhi hukum Taurat Karena firman jangan berjina Jangan bunuh Jangan mencuri Jangan mengingini Dan firman lain manapun juga Sudah tersimpul dalam firman ini Yaitu Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kasih tidak berbuat jawab terhadap sesama manusia Karena itu Kasih adalah kekenapan hukum Taurat Hal ini harus kamu lakukan Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba Bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang Keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Daripada waktu kita menjadi percaya Hari sudah jauh malam Telah hampir siang Sebab itu Marilah kita menenggalkan Perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam festabura dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam persilisian dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu Untuk memuaskan keinginannya Demikianlah firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah Pemerintah ditetapkan oleh Allah Silang jemaat Tuhan yang terkasih Bukan suatu kebetulan Kita ada di dalam sebuah negara Di negara manapun Tentu ada yang menjadi pemimpin Silang jemaat Tuhan Ada pemimpin yang bijaksana Ada pula pemimpin yang kejam Yang tidak mementingkan rakyatnya Dalam hal pemimpin Kita diminta untuk merespon Dengan kesadaran penuh Bahwa kehadiran pemimpin adalah Perwakilan Allah Untuk rakyatnya Kehadiran pemimpin adalah Pilihan Allah Ini harus kita ingat Silang jemaat Tuhan Disini Rasul Paulus menulis surat Pada masa kepercayaan Keperahiran mahlum mawi Pada masa itu Atau pemimpin yang tak bersahabat Dengan orang Kristen Kendati demikian Paulus mengajak jemaat di Roma Untuk takluk atau tunduk Kepada pemerintah Dan senantiasa berbuat kebaikan Dalam hidup bermasyarakat Hal yang tak munha itu Hanya bisa dilakukan Jika jemaat menyadari Bahwa Allah berdaurat Atas negara Silang jemaat Tuhan Siapapun Dan bagaimanapun Pilihan impinya Silang jemaat Tuhan Tetap kita berhormati Bagi yang jemaat adalah Menyadari penuh Bahwa pemerintah adalah Khamu Allah Untuk kebaikan mereka Pemerintah Tuhan bentuk A bentuk adalah Untuk kebaikan Semua masalah Ini harus kita ingat Jemaat Tuhan Bagaimana kita dapat Memiliki kerelaan Untuk tunduk Kepada pemerintah Sekalipun Kebijakan Dan aturannya Seringkali Tak sesuai harapan Dari pada masalah Kita jangan bincang Silang jemaat Tuhan Kuncinya adalah Hal mengaklukkan diri kita Silang jemaat Tuhan Penalukan diri adalah Kemampuan terbesar Untuk menghidupkan Suara hati kita Saat hal itu terjadi Barulah kita bisa Menilah diri dengan jenik Apakah yang kita lakukan itu Kepada pemerintah Baik atau buruk Seorang terkasih Suara hati adalah Tempat Allah Mengajar kita Secara pribadi Melalui panganjaran Allah Kita dimampukan Untuk bijaksana Dalam menempatkan diri Mengukur diri Dan memahami Kapasitas diri kita Dalam pemerintah Kita pun menjadi Makin bijak Silang jemaat Tuhan Dalam menjalankan Hak dan kewajiban kita Baik di dalam keluarga Mampu dalam hidup Permasarakat Dan bernegara Silang jemaat Tuhan Terkasih Sebagai pribadi Yang mengasihi Allah Kita diminta Untuk secara bijak Berkontribusi Atau ikut Terhadap pemerintah Dalam segala kebijakannya Misalnya Dengan membayar pajak Dan cukai Tempat waktu Silang jemaat Tuhan Terkadang kita lalai Dalam hal Membayar pajak Silang jemaat Tuhan Terkadang kita tidak Menganggap penting Dalam membayar pajak Ini adalah Salah satu hal Salah satu contoh Yang Yang kita bertentangan Dengan pemerintah Tidak mau turut kepada Pemerintah Hal itu merupakan Kekurang Kepatuhan yang paling sederhana Silang jemaat Tuhan Kita pun dapat Menghormati pemerintah Mulai dari tingkat yang terendah Sampai tingkat yang tertinggi Tak ada pemerintah yang sempurna Silang jemaat Tuhan Kita hanya diminta Menghargai Dan menerima mereka Sebagai wakil alam Yang merencananya Selalu sempurna Pada waktunya Silang jemaat Tuhan Silang jemaat Tuhan Terkasih Dalam bacaan kita hari ini Dari ayat 8 Sampai 14 Paulus jelas Menegaskan bahwa Kasih adalah Kegenapan hukum Taurat Itu berarti Orang yang menghasilkan Sesamanya adalah Orang yang sudah Memenuhi hukum Taurat Sayangnya orang Kristen Terlanjut memahami Taurat sebagai aturan Yang kaku Dan merah Kisah-kisah Injil Yang menampilkan Pertentangan Yesus Dengan ahli Taurat Membuat banyak orang Kristen Marah memperlekan Taurat Padahal Taurat sendiri Berarti Ajar atau ketunjuk Silang jemaat Tuhan Dan Rasul Paulus Menyatakan bahwa Semua firman Telah tersimpul Dalam firman ini Yaitu Kasihilah Sesamanya manusia Seperti dirimu sendiri Silang jemaat Tuhan Terkasih Alasan Rasul Paulus Mendorong warga Jemaat Roma Untuk bertindak Dalam kasih Adalah karena Keselamatan Sudah lebih dekat Ketimbang waktu mereka Pertama kali Menjadi percaya Ini juga Harus terunjukkan Kasih kita Ke para pemerintah Yang sah Silang jemaat Tuhan Kelihatannya Paulus Sehingga mengatakan bahwa Sebentar lagi Mereka akan menjadi Penghuni suruh Mereka sudah sewajarnya Jika mempraktikkan kasih Dalam kehidupan Dunia ini Kasih kepada keluarga Diri sendiri Dan juga kepada pemerintah Jika belum mampu Mempraktikannya Mereka belum layak Menjadi penghuni suruh Sebab Yang terpenting Di suruh Adalah Kasih Silang jemaat Tuhan Tanpa kasih Suruh Bukanlah suruh Untuk kita Silang jemaat Tuhan Interkasi Keselamatan yang Makin mendekat Mendelung Paulus Mengajak Membaca surat Untuk menanggalkan Perbuatan gelap Dan mengenakan Perlenggapan senjata terang Artinya Di sini Silang jemaat Tuhan Kita tidak lagi Memakai Atau tidak lagi Dekat perbuatan gelap Tetapi Memperlengkapi diri Dengan perlenggapan Senjata terang Sebab Malam sudah hampir lewat Dan sebentar lagi Akan siang Aneh rasanya Jika mengikut Kristus Tetap melakukan Perbuatan gelap Karena malam Sudah hampir lewat Silang jemaat Tuhan Terkasih Rasul Paulus Tampaknya Mengingatkan Para pembacanya Dan mengingatkan Kita juga Akan mereka Seharusnya Pekaan waktu Yang sedang Berubah ini Sekali lagi Silang jemaat Tuhan Rasul Paulus Mengajak Keluarga jemaat Di Roma Untuk hidup Sopan Sebagaimana Pada siang Tidak mementingkan Diri sendiri Mengutamakan Kenikmatan sendiri Dan mau Menangnya sendiri Inilah Yang perlu kita Tengahkan Kita menjauhi Di silang jemaat Tuhan Kita harus hidup Sesuai standar Kristus Sebagaimana Kristus hidup Silang jemaat Tuhan Ini yang perlu Kita pegang Kita memiliki Kasih Kepada keluarga Diri sendiri Dan juga Kepada pemerintah Sekarang pemerintah Memberikan Aturan Atau ketetapannya Kita sekarang Tidak menerima Tetapi Kita Perutam Bahwa Pemerintah Adalah Dipilih Oleh Allah Untuk Kebaikan kita Semuanya Di dalam Menjalani Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini harus kita Pegang Jemaat Tuhan Ingat Pemerintah Ditabahkan Oleh Allah Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk Yang memancarkan Kami Kami berdoa kepada pemerintah Sebagai Yang Tuhan pilih Untuk Pemerintah Dalam bangsa Terima kasih Untuk Permahamu Tuhan Dalam Mengingatkan kami Umat Tuhan Pilihan Tuhan Dalam nama Tuhan Amin Tuhan Ku pandang Wajahmu Dan Berseru Pertolonganku Datang Darimu Peganglah Tenganku Jangan Lepaskan Kaulah Harapan Dalam Hidupku